Puluhan guru di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menggelar unjuk rasa menuntut pembayaran uang sertifikasi. Di Jawa Tengah, krisis air bersih melanda ratusan desa dan kecamatan sejak 4 bulan terakhir. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Puluhan guru di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur berdemo di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sika Senin Siang. Para guru ini meminta kejari Kabupaten Sika segera menetapkan tersangka kasus pengelapan dana sertifikasi guru yang mencapai 600 juta rupiah pada dinas pendidikan setempat. Mereka meresak hingga melakukan aksi ikat tangan sebagai bentuk tidak akan melakukan anarkis, namun tetap tak bisa menemui langsung kepala kejari Kabupaten Sika. Sebelumnya, para guru berunjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, namun tidak membuahkan hasil lantaran kantor DPRD tutup. Sebanyak 310 desa di 130 kecamatan di Jawa Tengah mengalami krisis air bersih sejak 4 bulan terakhir. Seolah satunya dirasakan masyarakat Unggara Timur Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Warga yang terpaksa memanfaatkan air sungai yang kotor untuk mandi dan mencuci pakaian. Senin sore, warga setempat mendapat bantuan 1.500 liter air bersih dari BPBD Kabupaten Semarang. Pemerintah setempat pun berupaya segera menyiapkan tempat penampungan air darurat untuk dropping air bersih setiap hari. Masyarakat berharap agar bantuan air bersih rutin diberikan. Penumpang kereta komputer lain di stasiun Tanah Abang pada Senin terpantau tetap ramai baik pada pagi maupun sore hari meski ada aturan work from home atau bekerja dari rumah bagi pegawai negeri di Jakarta. Warga berharap selain untuk menekan polusi udara, kebijakan WFH 50% bisa berlaku untuk pekerja swasta. Tim Liputan CNN Indonesia Mulai kemarin, Senin 21 Agustus, Pemprov DKI Jakarta memperlakukan WFH atau bekerja dari rumah 50% bagi para ASN. Kebijakan yang akan diuji coba hingga 21 Oktober mendatang ini merupakan respon dari tingginya tingkat polusi di Jabodetabek beberapa pekan terakhir. Senin pagi sebagian aparatur sipil negara bekerja dari kantor Pemprov DKI Jakarta, sebagian lainnya bekerja dari rumah secara daring. Pola bekerja hybrid dengan porsi 50-50 ini dimaksudkan untuk turut berkontribusi mengurangi polusi udara di ibu kota. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartondo menegaskan akan memberi sanksi kepada ASN yang tetap keluar rumah selama WFH diberlakukan. Pengawasan terhadap ASN yang WFH diatur oleh Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta. Kemudian pengawasannya kalau memang itu terbukti tentunya akan di BAP oleh kepegawainya masing-masing SKPD. Nah kalau memang terbukti akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Lantas, seperti apa? Mekanisme pembagian jadwal bekerja dari rumah? Kalau pengawasan sih sebetulnya dari pimpinan masing-masing ya cuma memang kalau untuk pegawai ya kami memang ada tetap absensi secara mobile. Di mana absensi mobile itu juga ada geotagging, berarti kan kami ketahuan lokasinya lagi di mana gitu. Kemudian juga kalau ada rapat atau zoom meeting kami tetap harus menggunakan pakaian dinas harian. Bagi ASN lainnya kebijakan ini juga turut mencegah resiko dampak kesehatan akibat polusi. Mungkin ya karena saya pengendara motor juga sangat merasakan sih beda sih gitu. Porsi bekerja dari rumah akan ditingkatkan menjadi 75% pada penyelenggaran KTT ASEAN mulai 5 hingga 7 September mendatang. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta